Dari 2137 pendaftar, PMK Brau merealisasikan janji pemberian beasiswa Brau Gemilang bagi 704 mahasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan, baik yang berada di dalam maupun di luar Brau. Besaran beasiswa yang diterima setiap mahasiswa ber KTP Brau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brau No. 564 Tahun 2017 adalah Rp3 juta per tahun. Adapun mahasiswa yang berhak menerima program beasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brau tahun Anggaran 2017 itu, menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedda Brau, Abdul Zabidi, terdiri dari 532 mahasiswa berprestasi dan 172 mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan rincian penerima beasiswa yakni 5 mahasiswa program diploma 2, 55 mahasiswa program diploma 3, 17 mahasiswa program diploma 4, serta 627 mahasiswa program serata 1. Sementara 1.433 mahasiswa lainnya dipastikan gagal mendapatkan beasiswa ini, lantaran saat mendaftar tak melengkapi berkas persyaratan yang diminta Pemk Brau. Itu 962 orang, pelakon kita, kita siapkan dan yang itu 962. Jadi yang pada saat terakhir kita skedulkan untuk pembukaan online itu sekitar lebih 2.000 pasok. Ternyata dari 744 itu yang lengkap berkasnya gitu loh. Sementara ada orang daftar saja, tapi berkasnya tidak di uploadnya gitu loh. Jadi pada saat tim kami memperifikasi, membuka berkas-berkasnya, ya kadang-kadang mahasiswa hanya beberapa berkas yang tidak dilampirkan. Terkait pencairan, Zabidi mengatakan, mulai Senin 23 Oktober 2017 mendatang, sudah dimulai proses pencairan dana beasiswanya. Namun, ia meminta kepada setiap penerima beasiswa untuk mengecek rekeningnya pada Kamis 26 Oktober 2017. Selain itu, Zabidi juga meminta agar penerima memastikan jika rekening yang disetorkan kepada pihaknya masih dalam keadaan aktif. Karena nama-nama SK itu sudah ada nomor rekeningnya gitu loh. Yang kita harapkan nanti, kadang-kadang rekening mahasiswa ini, kadang-kadang ada yang tidak aktif lagi. Malu lah, mahasiswa itu nabung 100 untuk dapatkan rekening. Selama beberapa bulan itu tidak diutak-utik ke rekening itu, sehingga rekening itu termasan sistem, sehingga tidak aktif, sehingga pada saat transfer ke sana, nah itu ditolak gitu loh. Jadi kita harapkan nanti mahasiswa supaya tolong dicek rekening, supaya mulai hari Senin itu supaya rekening posisi rekening itu aktif. Tapi nanti tolong jangan sampai pengalaman kami bahwa ada pemotongan. Karena kami tidak tahu, kami tidak pernah melihat uang ini, karena sistemnya ekses melalui transfer. Karena ini adalah bank BPD kas daerah, ditransfer ke BRI, BNI, Mandiri, sehingga ada pemotongan, ada clearing gitu loh, biaya administrasi. Sehingga jangan sampai menimbulkan, oh saya dapat tanya, Keuangan dari 3 juta. Berapa ada pemotongan 3 juta, berapa ada pemotongan 5 juta? Sampai jumpa.